Halo posku, kembali lagi di channel kesehatan kita bersama AMC Motor Jogja Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan review lagi D-Maker Iron Eagle yang tipe 7in Yang dulu sempat kita review yang 5,75 Kali ini kita review lampu D-Maker Iron Eagle yang 7in Yang sekarang ini harganya sudah terjun payung Yakni di harga kurang lebih sekian lah Nanti kita kasih untuk info harganya berapa di video-video terakhir Makanya tetap tonton terus video kali ini setelah yang satu ini D-Maker Iron Eagle Ini D-Maker yang terbilang sangat the best, sangat bagus Yang dulu sempat kita review yang versi 5,75in Kali ini kita ready yang ukuran 7in Ini cocok banget buat nanti dipasang di Ninja Air maupun SS Terus di Eric King New itu yang batuk-batuk bulat ukuran 7in Fiction itu juga bisa Yang tentunya dengan harga yang sekarang terjun payung Kita lihat untuk kualitasnya ikut terjun payung atau masih sesuai dengan kualitas Iron Eagle yang lama Langsung saja kita tes untuk barangnya ya Seperti apa barangnya langsung saja kita tes Oke ini dia di depan kita sudah ada D-Maker Iron Eagle Ini yang versi 7in Dengan packaging yang masih sama dengan logo Lang Amerika Seperti itu Masih sama untuk packagingnya masih sama Terus dalemannya kita cek Masih sama juga ini untuk dalemannya seperti ini Ada busa di dalamnya Terus ini dapat soket H4nya juga Terus untuk D-Maker nya seperti ini Oke kita buang dulu untuk kardusnya sama soketnya Kita lihat untuk D-Maker nya ya bosku Oke ini D-Maker 7in ukuran 7in 19let dari Iron Eagle Nah ini kurang lebih fisiknya seperti ini masih sama Untuk kaca Kaca ini polosan ya ini Bukan dot saya Ini polosan bukan dot saya Tapi kalau kita lihat dari Bentuknya dan juga fisiknya masih oke lah lumayan ini Terus untuk dalam latar dalam masih sama dengan standar D-Maker 7in masih sama Seperti ini untuk belakangnya Untuk kisih-kisihnya juga tinggi ini dua Oh sorry Oh ini ada dua sub ya jadi sub yang pendek di bagian pinggir sini dengan sub yang tinggi di bagian tengah Tapi ini bagus tebal Terus ada labelnya Iron Eagle di bagian sini Ini emboss ya Iron Eagle Terus untuk soketnya Soketnya masih sama dengan yang dulu Ini bukan tipe soket yang cor Masih soket yang model skun biasa Terus untuk soket senja-senjanya ini ada empat Nah ini bisa dipastikan nanti untuk lampu senjanya ada dua mode ya Nanti kita lihat warnanya apa aja yang jelas ini lampu senja ada dua mode Terus yang dua lagi ini untuk lampu sen kanan kiri atau yang warna kuning kanan kiri Seperti itu Oke tidak usah kelamaan biar mengobati rasa penasaran kalian dengan Iron Eagle yang 7in Dengan harga yang sudah terjun payung Langsung saja kita tes untuk nyalanya seperti apa ya Oke bosku ini kita coba untuk lampu jarak dekatnya Wiss mantap sekali Ini untuk lampu jarak dekatnya seperti ini bosku Cahaya kuningnya di bagian pinggir sangat tebal sekali itu bisa kalian lihat ya Sampai mendekati orin bagian pinggir sekali itu kelihatan ya Sampai mendekati orin Karena saking tebalnya warna kuningnya itu Ini Jadi ini sangat membantu sekali ketika kalian berkendara di malam hari saat Berkabut atau hujan ini sangat membantu ya Ya cukuplah untuk memecah kabut Untuk cahaya kuningnya ini sangat Sangat oke lah Masih oke Oke ini untuk jarak dekat Lalu kita coba untuk jarak jauhnya seperti apa Oke Ini jarak jauh Seperti ini bosku Ini seperti ada dua layer ya Itu di atasnya Lasernya kelihatan Laser nitik di tengah Terus di atasnya masih ada layer putihnya lagi Terus ada kuningnya Tapi kuningnya agak pudar Karena kesorot lasernya ini sangat Sangat terang banget Sangat tebal banget Ini ya Ini untuk jarak jauhnya seperti ini Ini bagus sekali Ada dua layer seperti itu Ini yang tujuin Kalau yang 5,75 kemarin Kayaknya cuma satu layer aja Hanya ada lampu Sorotnya ya Atau lasernya itu Tapi di atas laser Tidak ada layernya lagi Kalau ini yang tujuin Ada layernya lagi tuh Jadi dua tingkat Seperti itu Ya Ini sangat bagus sekali Jadi Ini tadi Kita bilang ada penurunan harga Memang betul Harganya sangat terjangkau Tapi untuk kualitasnya masih Masih oke lah Kayaknya cuma Di bagian Kacanya aja Yang diganti Tidak dot saya Kalau yang dulu itu kan Kacanya itu pakai dot saya Tapi kalau yang ini masih Dibikin yang kaca biasa Bukan dot saya Seperti itu Jadi ya Wajar Kalau harganya Turun Tapi memang Sudah bergeser Banyak sekarang Untuk lampu LED Ke bilet Makanya ya Ini menyesuaikan lah Biar semua bisa Menjangkau Dan semua bisa Menikmati Jadi ini Hanya diturunkan Di bagian Itu apa Kacanya ya Kacanya saja Kalau yang lainnya Masih oke Oke ini untuk Jarak jauhnya Sangat bagus Oke ini untuk Lampu senja Warna putih Bisa dilihat Dengan seksama Cahayanya tebal Dari atas sampai bawah Ini Seperti ini ya Sangat bagus sekali Untuk cahaya putihnya Lalu ini untuk Senja birunya Seperti ini Bosku Jadi ada dua warna Lampu senja Yang ini putih Dan juga biru Ini birunya Sangat tebal ya Ini birunya Biru tua Sangat tebal Karena ini efek Dari cahaya Jadi Agak pudar-pudar Gimana Tapi ini hasilnya tebal Warna birunya Biru tua Tebal ya ini Sorotnya kelihatan ya Ini Oke Lalu lanjut Untuk sen kiri ya Sen kiri seperti ini Ini juga oke banget Sen kiri Lalu sen kanannya Seperti ini Ini untuk sen kanan Ini ya Jadi di atas ini Masih ada putihnya Sedikit kecil Tapi untuk Lampu nyalanya Kuningnya full Bisa dilihat ya Dari atas sampai bawah Bagus sekali Tapi ini Kalau dari jarak jauh Yang atas ini Kepantul putih Yang tengah sini ya Ini Tapi ini kuning Nah ini Kelihatan ya LED-nya ini Kelihatan LED LED Ini LED-nya Nah Jadi Sangat bagus sekali Untuk warnanya Kuningnya Sangat tebal Oke Bosku Kurang lebih Seperti itu ya Masih bagus sekali Untuk Lampu Daymaker Ada dua Yakni warna putih Dan juga biru Terus lampu Sen kanan kiri Warna kuning Masih normal Seperti yang dulu-dulu Terus warna putih Untuk lampu utamanya Juga masih oke Lampu jarak dekatnya Cahaya kuning Di bagian pinggir Juga masih tebal Terus untuk Sorot jarak jauhnya Lasernya juga Masih oke Jadi Iron Eagle ini Dibanderol Dengan harga 300 ribuan Dengan kualitas Yang masih cukup Bagus sekali Ini wajib Kalian dapatkan Apabila kalian Pengen upgrade Lampu Dari yang Bulam warna kuning Ke lampu LED Ini sangat bagus sekali Sangat worth it sekali Buat modifikasi Ninja 150R SS Kiss M Dan juga RA King Fiction Dan lain-lain Untuk batok Ukuran 7N Ini sangat worth it sekali Jadi Segera dapatkan Untuk barang tersebut Kita sudah ready Untuk link Pembeliannya Sudah ada Di deskripsi Kita Kasihkan di Deskripsi ya Untuk link Pembeliannya Lalu untuk kalian Yang di Jogja Bisa langsung ke toko Untuk alamatnya Dan juga Nomor WA nya Juga ada Di deskripsi Oke Seperti itu Bosku Semoga Menginspirasi Semoga bermanfaat Jangan lupa Tetap dukung kita Terus dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Serta Nyalakan Loncengnya Agar kita Tetap Semangat Terus Bikin Konten-konten Menarik Buat Kalian semua Oke Thank you Salam Cezpleng